Saudara Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kepri akan berkeliling wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T untuk memperkuat sekaligus memenuhi kebutuhan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, yang sesuai, dan layak edar di masyarakat. Informasi ini sekaligus menjadi akhir dari Detake Kepri kali ini. Saya Neri Maulia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Berlokasi di Pelabuhan Penumpang Bintang 99, Kapal Perang Republik Indonesia, Kapten Patimura, sejumlah personel pejuang rupiah sudah siap untuk menjalankan program ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2023. Ekspedisi rupiah berdaulat kali ini menyasar pulau terluar di Kepri. Di antaranya Pulau Tarempa, Kabupaten Anambas, Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Pulau Subi Besar, Kabupaten Natuna, Pulau Tambelan Besar, Kabupaten Bintan, dan Pulau Singkep, Kabupaten Mingga. Selain itu kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun 2011 tersebut pada tahun ini akan diselenggarakan di 17 provinsi di Indonesia dengan menyasar 85 pulau termasuk 5 pulau yang ada di Kepri tersebut. Mengapa menjadi perhatian Bank Indonesia dan tentunya juga warga negara Indonesia? Karena kalau di daerah terluar, terdepan, dan terpencil itu biasanya berbatasan dengan negara lain. Kalau kita tidak aktif, kita tidak memperhatikan saudara-saudara kita di berbatasan, tentunya memiliki risiko bahwa mereka tentunya akan menggunakan mata uang negara tetangga dan lain sebagainya. Nah ini yang tidak kita inginkan. Jadi rupiah itu adalah simbol kedaulatan NKRI, sehingga memang harus benar-benar dijaga. Dan kami dari Bank Indonesia sudah melakukan ini sejak tahun 2011, dan untuk tahun ini kita akan melaksanakan di 17 provinsi dengan sasaran 80-50. Ini mohon duanya. Dalam program ini, BI tidak hanya memberikan dukungan dalam peredaran uang rupiah, melainkan juga pemberian program sosial Bank Indonesia atau PSBI di bidang pendidikan, kesehatan, serta dalam bentuk pembagian bahan pokok. Rupiah yang disiapkan dalam ekspedisi rupiah berdaulat kali ini, BI perwakilan Kepri membawa uang baru sebanyak 12 miliar rupiah. BI perwakilan Kepri dalam menjalankan kegiatan sosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Hal itu sebagai wujud peran TNI Angkatan Laut dalam mendukung dan bersinergi mempertahankan kedaulatan NKRI. Menurutnya menjaga kedaulatan negara bukan hanya tugas TNI, tapi juga seluruh instansi lain yang ada. Kedaulatan ini sebenarnya memiliki hati yang sangat strategis melalui kegiatan ini. Kita menemukan publik ya bahwa persoalan menjaga kedaulatan itu bukan hanya tugas dari TNI, yang selama ini seolah-olah menjaga kedaulatan itu identik dengan menjaga keamanannya. Padahal kedaulatan itu bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Suriono. Jadi kalau misalnya rupiah kita tidak berdaulat, terutama di perbatasan, tentunya pengaruh dari negara lain akan masuk, dan itu tentu akan menggerus nasionalisme dari masyarakat sisir. Karena itu melalui kegiatan ini kami juga berharap pihak-pihak lain, lembaga lain, institusi lain selain bagi Indonesia dapat melihat peluang-peluang, dapat memanfaatkan sarana yang kita miliki. Ekspedisi rupiah berdaulat merupakan bentuk menjaga kedaulatan negara melalui uang rupiah. BI berupaya mengenalkan dan menguatkan kembali kecintaan terhadap rupiah dalam diri masyarakat, khususnya mereka yang berada di pulau terluar di Kepri yang berbatasan dengan negara tetangga.